Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ria Wastiani dan saya Ibu Astuti Tribawati Dan kita akan memandu keputrian SMP Life School Cibukur Kira-kira keputrian ini ada apa aja ya Bu Ria? Oke di keputrian ini nanti akan ada materi dari ibu guru Terus juga ada sharing session dari kakak-kakak OSIS Nah nanti juga ada sharing juga nih dari para alumni Nah untuk kalian yang mau isi di keputrian Life School Cibukur Juga bisa banget nih nanti bisa hubungi Ibu Astuti atau Ria Selamat datang di keputrian SMP Life School Cibukur Jadi kita akan bisa berbagi bersama-sama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah Alhamdulillahirrabbilalamin Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW Anak-anakku yang ibu sayangi dan banggakan Life School Alhamdulillah kita jumpa lagi di acara keputrian SMP Life School Cibukur Walaupun acaranya berbeda yaitu sekarang dengan cara virtual Semoga wabah Corona ini segera berakhir Sehingga kita bisa bertemu dan bertatap muka kembali Kali ini di keputrian ini ibu akan menyampaikan hadis dari Bukhori Hadisnya singkat tapi mengandung berjuta makna Yaitu Janganlah kamu marah Janganlah kamu marah disini mengandung dua arti Yang pertama kita harus senantiasa menahan diri kita Untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat kita menjadi marah Janganlah kamu marah maka bagimu surga Balasan bagi orang yang pandai menahan amarah adalah surga Amin Allahumma Amin Yang kedua Jangan sampai kita melakukan tindakan atau ucapan Yang membuat kita menjadi ingin lagi marah Marah dan marah Karena apa? Ingat Ada yang mengatakan Jangan sampai ucapanmu atau perbuatanmu menjadikan seorang hamba Mengadukanmu kepada Tuhanmu Na'uzubillahi min zalik Jangan sampai kita ketika marah berucap atau bertindak Yang menyebabkan hati seseorang hamba sakit Akhirnya mereka mengadukan kita dengan berdoa kepada Allah yang tidak baik Lalu bagaimana cara agar kita tidak marah Atau menahan amarah kita Yang pertama perintahnya adalah dengan berlindung kepada Allah Yaitu dengan membaca ta'awuz A'uzubillahi minasyayutonirrojim Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terhubung Yang kedua adalah dengan cara diam Jika kita marah maka baiknya diam Kenapa diam? Karena kalau kita mengucapkan Ketika kita sedang marah kita mengucapkan Atau mengeluarkan satu kata, dua kata Pasti yang terucap adalah kata-kata cacian, makian Dan hal-hal yang tidak baik Yang khawatir kalimat tersebut adalah kalimat Yang tidak Allah rindui Yang ketiga ketika kita marah Maka Menjaganya agar kita tidak jadi marah adalah dengan berganti posisi Di hadis nabi yang lain dikatakan Jika kamu dalam keadaan marah sedang berdiri Maka duduklah Jika kamu ketika duduk masih juga marah Maka berbaringlah Lalu yang keempat Jika kita masih senantiasa sulit menahan amarah kita Caranya adalah dengan berbudu Karena kita sadari atau tidak Marah adalah perbuatannya syaitan Bisikannya syaitan Dan syaitan adalah tercipta dari api Maka jika kita berbudu dengan air Insya Allah api itu akan pada Semoga kita senantiasa menjadi hamba Yang senantiasa mampu menjaga diri kita dari sikap amarah Lalu apa hikmah dibalik hadis ini? Hikmahnya adalah Yang pertama Islam melarang kita untuk Selantiasa bersikap baik Dan menghindari dari perbuatan atau ucapan yang buruk Atau yang disebut dengan ahlak mazmumah Yang kedua Dengan kita menghindari marah Insya Allah segala keburukan akan hilang Tapi jika kita senantiasa berbuat baik Insya Allah kebaikan akan hadir kepada kita Kurang lebihnya mohon maaf Wabilahi taufiquh lidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai soliha Gimana keputriannya tadi? Pasti seru banget kan? Yuk jangan lupa isi kolom komentar di bawah Apa yang kamu dapatkan dari keputrian tadi? Jangan lupa isi komentarnya ya Jangan lupa like Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keputrian SMP Lab School Cibugur Let's explore our knowledge Dadah